Sidang kasus penusukan terhadap ulama sekaligus pendakwa almarhum Syekh Ali Jaber kembali digelar di pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung pada Kamis pagi. Dalam sidang, majelis hakim menyatakan terdakwa Alpin Andrian difonis 4 tahun kurungan penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam. Putusan Fonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Alpin Andrian dianggap lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penentut umum yakni 10 tahun kurungan penjara, lantaran dianggap melanggar pasal 340 KUHP tentang percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Menanggapi fonis yang diberikan, Ardian Syekh kuasa hukum dari terdakwa Alpin Andrian menyampaikan bahwa pihaknya merasa puas karena majelis hakim dirasa telah secara objektif menyatakan terdakwa tidak berniat untuk pembunuh, sehingga Alpin Andrian dibebaskan dari dakwaan melanggar pasal 340 KUHP tentang percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Selanjutnya, dari hasil sidang kali ini kuasa hukum akan berkonsultasi dengan terdakwa Alpin Andrian. Terima kasih penyakit. Alpin Andrian merupakan tersangka kasus penusukan terhadap ulama sekaligus pendakwa Almarhum Syekh Ali Jabir yang terjadi saat korban tengah menghadiri wisuda tahfiz Quran di Masjid Valahuddin Bandar Lampung pada Minggu 13 September 2020 lalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.